yang inilah mungkin ya pagi, pagi masih tidur sih, masih tidur masih tidur waktu itu istri, apa ya, nganterin anak mungkin yah nganterin anak ke paut untuk sekolah waktu itu ada telepon dari papa itu, tapi bukan ke nomor saya tapi ke nomor istri Waktu itu nelfon ke istri Jangan lupa lah jam 7 lebih lah gitu Waktu itu katanya rumah berantakan, istri ke rumah Katanya itu ah itu rumah berantakan Waktu itu saya dibangunin Udah berantakan gimana ceritanya Si papa tadi nelfon rumah yang saya berantakan Waktu itu saya langsung telepon Malik Langsung telepon Malik pakai HP saya Ditelepon Terus kata Papa itu ya sambil bergegas mungkin ya Setelah waktu ada apa-apa tuh Gak tau dirasa atau gimana Langsung bergegas Katanya tuh si papa ditelepon tuh Amel sama Bapak Pernah di tanggal 18 pagi Bapak kan telepon Yoris ya Bapak ya Mengenai setelah mengetahui di rumah itu berantakan Bapak ada nelfon Neng Amel Lalu Yoris atau Yoris dulu Atau Neng Amel dulu Bapak Neng Amel dulu baru ke Yoris Itu aja Jadi Bapak terus terang skenario Bukan ini Bapak betul-betul itu Bukan karena Hayal bukan Karena melihat Cicak itu dikira Karena gak ada itu Hmm Ada parteran mobil itu di rumput ya Pak ya Parteran iya itu Langsung disitu telepon Tidak Hanya memanggil tidak berdering Tidak berdering sekali lagi Tidak berdering Hanya memanggil Langsung tutup lagi Telepon lagi ke Ayoris Bapak ditelepon balik sama Ayoris Ada Bapak bilang Innalilahi Bapak Ayoris atau Yanti Bapak? Enggak Enggak bisa Enggak pernah bilang ya Pak ya Enggak bisa Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudarianto Di channel hitungnya Fredy Sudarianto Spot Pasti seputar Kasus Jalan Jagak Subang Seperti biasa Sebelumnya saya ucap banyak terima kasih Kepada rekan sahabat yang sudah subscribe Dan menonton di channel youtube saya Tentu kebaikan dibalas Semoga dibalas oleh Allah SWT Dengan isi yang banyak bagi pandang marah Amin ya Allah Dan kita doakan sama-sama Saudara-saudara kita Yang sedang tiba musibah Yang sedang sakit Semoga Allah mengangkat musibah Dan sakitnya Dan Doakan juga almarhumah Ibu tuti dan amin ya Selalu dalam keadaan Usno Fatima Kita sebut Kepolisian Indonesia Kepolisian Indonesia Kepolisian Indonesia Kepolisian Indonesia Kepolisian Indonesia Semuanya Amin ya Rupal alami Baik Adanya Salah satu Pernyataan Wawancara Antara Kang Yoris Dan Monogram Production Yaitu Kang Pepepep Yaitu disana Diwawancarai Yoris Salah satu Hal yang dinyatakan Disana adalah Pak Yosef Menelepon Yoris Tapi Menelepon Yanti Dulu Menelepon Yanti Kemudian Tidak diangkat ya Kemudian Telepon Apa namanya Maksud gini Ada 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 telepon dari Pak Yosef Kepada Yanti Waktu itu Yanti Sedang ada di Paut Nah Kemudian Yanti Pulang Rumah Dan Ketemu Kang Yoris Waktu itu Sedang tidur Kang Yoris ya Di bangun kan Nah Kemudian Yoris Telepon balik kepada Pak Yosef Ada yang Disitu dikatakan bahwa Ada ucapan inalilahi Dari Pak Yosef Itu yang disampaikan oleh Kang Yoris Ya Nah Itu di Monogram Production Channel Kita lihat nanti Di Channel Youtubenya Koin1077 Hal yang sama Dikatakan Pertanyaannya adalah Sama Telepon Ke Apa Yang ke Ke Teh Yanti Karena Teh Yanti ada di Paut Kemudian balik telepon Tapi disampaikan disana Pak Yosef tidak mengucapkan inalilahi Nah Ini Dari Dua Pertanyaan ini Yang disampaikan Satu oleh channel Monogram Production Dan Koin1077 Apakah Ini Suatu Pernyataan Yang Tegas Dari Keduanya Baik Yoris Ataukah Pak Yosef Ataukah Memang Ada Mungkin Lupa Ataukah Apa Namanya Ada sesuatu hal yang Apa ya Salah pengungkapan atau apa Ya kita juga tidak tahu Walaupun memang tidak ada penjelasan lanjutannya Dari Salah satu Pernyataan Khususnya yang di Koin1077 Karena disana Pertanyaannya sangat Pendek sekali Dan tidak ada kelanjutannya Memang ini juga perlu diklarifikasi oleh pihak Pak Yosef Jadi Mana yang benar sebenarnya Apakah Pernyataan Yoris yang mengatakan bahwa Pak Yosef sempat mengucapkan inalilahi Sedangkan di Pernyataan Koin1077 Itu Pak Yosef tidak mengatakan Inalilahi Ini sebenarnya perkara kecil sebenarnya Masalah pengucapan saja Apakah pengucapan itu Apa namanya Perkara kecil cuman Karena Karena Sifatnya inalilahi Itu adalah Sesuatu hal Yang Begini Kalau zaman sekarang ini Kan memang Gini Orang lebih cenderung kepada Kalau inalilahi Itu adalah Kepada hal yang sifatnya Meninggal Tetapi juga Sekarang ini Tidak sedikit juga Bukan hanya meninggal Tapi ada Kejadian-kejadian yang Sifatnya Apa namanya Sifatnya Musibah Kemalingan Perampokan Itu juga Kita sering mengatakan Inalilahi Kadang-kadang kalau kita tersandung saja juga Kita tersandung Inalilahi Ada musibah Inalilahi Jadi memang sekarang Konotasi daripada Inalilahi Inalilahi Itu kadang-kadang Memang tidak Tidak selalu dengan Musibah Meninggal Musibah Yang sifatnya Musibah Apa Tangan teriris Tersandung Batu Kemudian berdarah Itu dengan sepontang-pontang Inalilahi Ini kan seperti itu Kita sering kejadian seperti itu Perampokan Karena memang Inalilahi Jadi kalau kita lihat Di Islam Itu adalah Pengartian bahwa Mengembalikan segalanya kepada Tuhan Semua akan kembali kepada Tuhan Jadi semua dikembalikan kepada Tuhan Seperti itu Nah Makanya Dari ucapan ini Akan lebih jelas jika memang Disampaikan kepada Yang Pak Yosef sendiri Ya Juga dengan Kang Yoris Di konfrontasi Karena sebagian Orang mengira bahwa Dengan pengucapan Inalilahi Apa yang disampaikan di Yoris Ya Itu seolah-olah Inalilahi Telah meninggal dunia Seperti itu Inalilahi Telah meninggal dunia Nah Tentunya Apakah ini Benar dan tidaknya Tentunya Kita kembalikan kepada Pak Yosef dan Kang Yoris Dan Kita tunggu saja Klarifikasi dari yang bersangkutan Apa yang dimaksud ini semua Yang disampaikan oleh Kedua channel Youtube ini Demikian materi pagi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih